Ya, memang volatilitas ini luar biasa ya. Kalau dilihat dari pergerakan saham kami juga sudah menurun lebih dari 40% dari awal tahun dan itu konsisten dengan kisaran rata-rata bank-bank besar di Indonesia. Kalau kita melihat pergerakan harga ekuitas, tekanan terhadap pursa efek Indonesia juga terlihat nyata. Dalam hal ini, Jumat minggu lalu kami sudah melakukan keterbukaan informasi di mana kami sudah mengumumkan intensi kami untuk melakukan buyback. Tentunya eksekusi buyback tersebut kami akan lakukan secara taktis dengan prinsip-prinsip GCG dan sejalan dengan kepentingan investor minoritas. Yang perlu saya garisbawahi juga, pengumuman kami untuk melakukan buyback ini melupakan suatu bukti bahwa kami sangat yakin dengan fundamental bank mandiri dalam jangka panjang. Artinya, fluktuasi yang terjadi saat ini adalah faktor eksternal dan kami yakini ini akan berakhir at some point. Jadi, kami yakin betul dengan fundamental kita di jangka panjang. Oleh karena itu, kita umumkan buyback. Oke, berapa apa yang akan disiapkan begitu ini terkait kaudata yang kami ketahui sampai dengan 2 triliun rupiah, begitu berapa dana yang disiapkan untuk buyback? Dan langkah taktisnya akan seperti apa untuk digunakan dalam buyback saham sendiri? Karena tadi juga Anda sempat mention bahwa penurunannya memang sudah lumayan jauh ya, sudah sekitar 40 persenan. Seperti apa Pak Silvanu? Ya, betul. Yang kami umumkan seperti Maria katakan tadi memang betul. sebanyak-banyaknya nilai 2 triliun rupiah, walaupun tentunya kita akan monitor terus kapan waktu yang tepat untuk masuk sebagai salah satu indikator. Kalau kita lihat valuasi harga saham kami sekarang, itu memang sudah satu kali price to book value atau sedikit di bawah itu bahkan. Jadi saat ini sebenarnya merupakan salah satu waktu yang bisa dibilang sesuai untuk kita consider masuk, walaupun jumlahnya masih kita sesuaikan, karena volatilitas pasar ini tidak ada yang bisa prediksi kapan akan berakhir.